Sekarang Pak Hakim mau tanya di Magelang, sebenarnya yang tahu peristiwa di Magelang itu kan kamu, kuat, sama Ibu Peci, bertiga ini sebenarnya. Tapi terserah kamu lah, apakah keteranganmu itu bisa dipercaya apa enggak, itu nanti akan kami uji lagi ya. Jadi kamu lebih bagus sebenarnya, kalau jujur aja, supaya selesai urusanmu. Kalau Pak Hakim masih mengindikasikan kamu bohong, kamu akan disuruh setiap sidang datang. Coba ceritakan dulu kejadian tanggal 4 di Magelang. Siapa? Ceritakan dulu. Pada saat itu, ini tanggal 4 ya. Siapa? Berapa orang di rumah? Tanggal 4 itu pagi masih ada Bapak. Pagi, masih ada. Anaknya yang cewek, saya, Om Richard, Om Joshua, Om Kuat, Om Deden, untuk ngantar anaknya sekolah jam 12, kalau enggak salah soalnya masuk siang. Saya ikut. Saya ikut rombongan om Joshua, sama bapak, sama ibu, sama anaknya yang cewek, terus saya menuju ke rumah aja lah yang malam, kejadian malam. Seperti yang kamu ceritakan di apa, di BLP? Siapa? Jam 2.10 malam ya? Jamnya saya enggak tahu, Pak. Lupa lagi? Siap. Ya? Habis. Makanya jangan ingat-ingat cerita yang di apa, di narasi-narasi itu enggak perlu. Sekarang itu apa yang kau alami aja? Siap, Pak. Malam. Siap. Coba ceritakan malamnya apa yang terjadi. Malam. Tanggal empat ya? Bukan tanggal tujuh. Siap. Malam, saya di dapur untuk beres-beres, terus ibu turun istirahat di depan TV sofa. Iya. Nah, habis itu ibu minta tolong untuk manasin wedang sama air anget. Saya manasin. Terus nanyain Om Kuat. Bi, Om Kuat mana? Saya manggil. Siapa yang nanya dia? Ibu. Ibu. Saya jawab. Siap, bu. Ada, bu. Gitu kan. Habis itu, saya manggil Om Kuat. Om Kuat masuk.